Muhammad Rahmat alias Agus alias Danang pemuda berusia 22 tahun ini harus berurusan dengan pihak kepolisian Polres Bojonegoro setelah terbongkar kedoknya sebagai anggota TNI Gadungan, tersangka yang sehari-hari bekerja sebagai petani. Tersangka nekat mengaku sebagai anggota TNI untuk mengelabuhi korbannya agar mendapatkan harta benda korban. Hingga saat ini sudah ada 4 korban yang ditipu oleh Rahmat. Semua korban yang diperdayai adalah perempuan. Modus yang digunakan tersangka adalah merayu para korban dengan mengaku sebagai anggota TNI berpangkat peratu. Setelah itu barang tersangka milik korban dibawa lari tersangka. Tersangka mengaku mendapatkan seragam TNI dari almarhum kakak iparnya yang menjadi anggota TNI. Tersangka diamankan petugas di rumahnya, Desa Talok, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro. Kok punya ide seperti ini dari mana? Inisiatif. Inisiatif? Apa? Nggak punya motor? Nggak punya. Jadilah juga ya. Masa mau jabat? Jadilah berapa motor? Bukan. Sudah ada berapa korban yang gak muti bu? Tiga. Motifnya apa mas? Dijajikan nikah atau diajak-jalan? Jalan-jalan. Jalan-jalan terus diajak makan? Iya. Terus ditinggir gitu ya? Barang bukti yang diamankan oleh petugas berupa dua setel, seragam TNI, lengkap beserta aksesorisnya, dan sebuah sepeda motor milik korban sebagai barang bukti. Mengamankan pelaku penipuan dan penggelapan seseorang yang kita duga telah melakukan empat rangkaian perbuatan penipuan dan penggelapan dengan mengaku-angku sebagai anggota TNI. Modus-modus yang digunakan rata-rata untuk korban ini adalah perempuan. Si pelaku ini dengan cara berpura-pura menjadi anggota TNI kemudian berusaha mengambil hati para korban. Hingga saat ini pihak kepolisian masih mengembangkan kasus tersebut karena diketahui tersangka sudah menggelapkan tiga buah sepeda motor. Namun, polisi baru mengamankan satu sepeda motor. Atas perbuatannya tersangka diancam pasal 378 KUHP dengan ancaman hukuman di atas lima tahun penjara. Dari Bojonegoro, Heri Setiawan melaporkan.